Ya, kabar baik datang dari PSSI. Ya, dikabarkan PSSI sudah mempunyai dua calon yang akan menjadi lawan tim nasi Indonesia di FIFA Match Day. Ya, seperti diketahui bahwa setelah lolos di Piala Asia, pelatih Sintayong ingin meningkatkan level pemain anak asuhnya. Rencananya, ada dua negara yang dihadapi oleh tim nasi Indonesia dalam agenda FIFA Match Day September mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, yaitu Muhammad Iryawan. Saya sudah meminta untuk menghadapi tim dengan ranking tinggi di FIFA, kata Muhammad Iryawan seperti dikutip dari bolasport.com. Pada laga pertama tim nasi Indonesia, rencanaannya akan berhadapan dengan tim yang masuk dalam 10 peringkat besar dunia, atau 100 peringkat besar dunia. Ya, ini pun menjadi sangat-sangat luar biasa. Pasalnya, PSSI juga sudah membocorkan lawan untuk bermain melawan Indonesia nanti. Salah satunya adalah tim nasional Meksiko. Ya, kita ketahui saat ini Meksiko memiliki peringkat yang bagus. Meksiko juga akan menjadi lawan Indonesia yang juga sangat bisa berdampak besar bagi peringkat Indonesia di FIFA. Saat ini memang benar Indonesia berada di posisi 150, namun Indonesia harus bisa. Memperbaiki peringkatnya, pasalnya Indonesia saat ini menjadi kontestan, peringkat terbawah di Piala Asia 2023. Namun, hal yang tidak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Meksiko. Pasalnya, Indonesia juga akan diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi yang hebat, seperti Sadie Wolves dan juga Jordi Ahmad yang sebentar lagi akan selesai. Tentu, jika benar ini melawan Meksiko, maka tim nasional Indonesia akan lebih tajam. Dari sektor taktik dan juga pengalaman, insting pemain dalam mengambil bola juga akan lebih berbeda ketimbang melawan Vietnam, Timur Leste maupun Malaysia, yang notabene adalah sama-sama dari Asia Tenggara. PSSI saat ini sedang menjejaki negosiasi berapa harga untuk mendatangkan tim nasional Meksiko di Indonesia. Tentu, jika ini benar, maka Sintayong akan mendapatkan perlawanan yang sangat kuat. Pasalnya, pemain-pemain Meksiko juga sudah tidak diregukan lagi dari segi pengalamannya, karena sudah banyak bermain di Liga-Liga Top Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman maupun Italia. Lantas bagian yang menurut Kajian, juga Indonesia berhasil untuk menghadapi Meksiko dan juga disetujui oleh PSSI, silakan kalian tulis di kolom komentar. Pemain Meksiko Pemain Meksiko Terima kasih.